Terima kasih telah menonton Seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya, terdengar lebih jernih dan jelas Serta sediakan segelas air putih dan buah-buahan, sambil menyimak pembahasan di channel ini Sebentar lagi atau mulai besok, mungkin spoiler Boruto chapter 12 akan segera keluar Semoga saja, di chapter 12 nanti Kashin Koji akan berperan banyak Serta dia akan berinteraksi dengan Orochimaru Admin ingin melihat bagaimana reaksi mereka, setelah melihat seseorang yang mirip seperti Jiraya Kemudian adegan kemarin, memperlihatkan Toneri yang bisa berbicara meskipun tubuhnya Dalam keadaan disegel oleh Urashiki Sementara Shinju Jura, berbicara ke Boruto mengenai Himawari Boruto mengancamnya, dan Jura pun berkata lagi Meskipun kau mencoba untuk terus menghalangiku, anak itu tetap akan kuambil dan Kyubiku miliki Kau tidak berhak melarangku dan aku tidak peduli, jika harus membunuhnya di depanmu Saat berkata demikian, tiba-tiba kaki Boruto dipegang oleh Hidari yang terbaring Sambil menariknya ke dalam limiter Boruto lalu terkejut, sementara Jura maju dengan menyerang menggunakan besi hitam Boruto kemudian menahan diri dari tarikan Hidari, sambil juga menahan serangan dari seorang Jura Momo-chan dari dalam tubuhnya, terlihat khawatir kepada Boruto dan dia Menyuruh Boruto untuk segera menghindar dari situ Tapi, Boruto tak mungkin meninggalkan Himawari Yang mana Jura pasti langsung akan mengambilnya dari Boruto Dalam keadaan genting tersebut, Boruto memutar otaknya dengan cepat Dimana dia langsung membuat tanda segel Hiraishin menggunakan jari Jura Dan seketika saja mereka bertiga berpindah ke sebuah pohon Di pohon tersebut, ada beberapa kunai Boruto yang telah tertanda Jutsu Hiraishinnya Sehingga mereka bisa berpindah bersamaan Saat muncul di pohon, posisi mereka telah berubah alias Boruto Bergelantungan di ranting pohon sementara Jura dan Hidari Berdiri di di pohon tersebut Nah secara otomatis, mereka tak lagi bersentuhan di situ yang membuat Boruto Kembali lagi ke tempat Himawari lalu mencoba memindahkannya Di sini admin berpendapat jika Boruto Mungkin memindahkan dia ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu Menurut kalian, dimana dia akan memindahkan Himawari? Untuk jawaban dari pertanyaan ini Kita harus menunggu manga aslinya yang akan menjawabnya Tapi, admin memprediksi Boruto mungkin memindahkannya ke tempat Sasuke Atau ke rumah sakit Konoha Setelah memindahkan mereka Boruto kembali lagi ke tempat Hidari dan Jura Dimana dia, akan meladani pertarungan tersebut Hidari berkata, kau memang cukup cepat untuk melakukan semua itu Dan aku sangat terkejut bahwa Otsutsuki masih peduli terhadap manusia Boruto lalu menyanggah ucapannya dengan berkata Aku ini adalah seorang manusia dan bukan Otsutsuki Aku tidak ingin disebut Otsutsuki Dan prinsipku masih tetap terus menjadi seorang shinobi Jura lalu menyambung ucapannya dengan berkata Tekadmu benar-benar luar biasa akan tetapi Kau harus mulai berani untuk menerima kenyataanmu Kau adalah Otsutsuki Dan akan terus menjadi itu ke depannya Saat berbicara demikian Hidari terkejut bahwa pedang Boruto telah mengarah kepadanya Dan pedang itu tertancap di batang pohon di sebelahnya Pedang Boruto dipenuhi elemen petir miliknya Dan seketika saja Boruto memperbesar elemen petir itu Untuk mengenai tubuh seorang Shinju Hidari Hidari lalu kemudian melompat ke atas Dan Boruto telah memprediksikan jika itu pasti gagal Boruto lalu berpindah ke pedang itu dengan Hiraishin Dan langsung ingin menendang Hidari Akan tetapi, tendangannya meleset setelah Hidari Masuk ke dalam pohon menggunakan limiter Batang pohon tersebut terkena tendangan Boruto tadi hingga hancur Jura yang berdiam diri di situ Sepertinya dia secara diam-diam mencoba mengamati beberapa jutsu Boruto Di sisi lain, perhatiannya ke Himawari Dan dia merasakan cakra Kyubi tersebut Berada di tempat lain setelah Boruto memindahkannya Jura awalnya ingin meluncur ke Himawari Akan tetapi, dia kepikiran untuk memakan Boruto Agar rencananya, segera mudah untuk dilakukannya Jura kemudian mengeluarkan bijudamanya ke arah Boruto Dan Boruto tak menyadari sama sekali serangan itu Untung saja Momo-chan di tubuhnya Begitu cekatan dalam melihat situasi dan dia Memberitahukan Boruto jika bijudama Jura mengarah kepadanya Setelah Boruto meleset menendang Hidari Dia pun menghindari bijudama tersebut Menggunakan teknik penghindar dari Rasengan Uzu Hiko Jura terkejut melihat gerakan Boruto yang cepat Padahal ini telah diperlihatkan Boruto ketika dia bertarung dengan kode sebelumnya Bijudama itu lalu meledak di dekat tembok perbatasan desa Yang mana efek ledakannya kemudian terlihat sampai ke tempat Eida di sana Boruto lalu berterima kasih kembali ke Momo Setelah Otsutsuki itu membantunya dengan menjadi mata bagi Boruto Momo-chan hanya menanggapinya dengan santai Karena dia tak ingin Boruto mati Entah mengapa, admin menginginkan Otsutsuki ini Diberikan peran banyak ke depannya serta dia Mencoba untuk menjadi orang baik setelah nasib buruk Boruto Dia lalu berkata, itu hanyalah sebuah hal kecil dan kau harus tetap puas pada Boruto Aku mencoba terlihat baik di sini dan untuk itu, jangan mati melawan mereka Nah jika ada yang masih penasaran dengan jenis kelamin Momo Admin tekankan lagi bahwa dia adalah seorang pria Meskipun banyak yang menganggapnya seperti wanita Kalian juga tak salah karena perawakannya Benar-benar terlihat seperti wanita pada umumnya Namun intinya, kelaminnya adalah laki-laki dan memiliki mental sebagai pria Atau preman Otsutsuki, bukan sebagai waria atau banci Otsutsuki Momo-chan terbilang begitu keren Berwibawa sebagai seorang anak raja Otsutsuki Tetapi kekurangannya hanya satu yaitu Dia memiliki sifat yang toksik dan sangat gengsian atau terlalu meremehkan lawannya Adegan berpindah dulu ke desa Sunagakure Dimana memperlihatkan Gara dan Kankuro Tak bisa menghubungi Shikamaru karena selalu ada gangguan Gara kemudian terpaksa mulai perlahan meninggalkan desa mereka Untuk menuju ke desa Konoha dan menyusul Shinki serta lainnya Kankuro sebenarnya sangat menentang apa yang dilakukan Gara akan tetapi Dia juga takkan bisa menghentikan sang KZKG tersebut Namun Gara pada akhirnya menerima saran kakaknya itu Dengan harus pergi menggunakan kereta api Mereka pun berada dalam kereta yang hendak pergi ke Konoha Dan tiba-tiba saja, Shinki menghubunginya melalui panggilan jarak jauh Shinki yang terlihat tertahan di hutan bersama Rokli dan bantuan Shinobi lainnya Telah memperlihatkan situasi yang memprihatinkan Mereka kelelahan, karena Sumiaka terus bermunculan dan menahan mereka untuk pergi dari situ Bahkan dengan beberapa kekuatan Rokli Itu takkan terlalu berguna karena Sumiaka sangat fleksibel Dalam menyerang maupun bertahan dari serangan mereka Shinki berkata Ayah, Anda tak perlu khawatir karena sekarang Kami sudah ada di desa Konoha dan mencoba membantu mereka Percayalah pada kami, dan kami takkan mengecewakanmu di situ Gara lalu menjawab Aku senang kau akhirnya menghubungiku karena setelah beberapa saat Sepertinya banyak hal terjadi dan aku ingin mencari tahu sendiri Apakah benar bahwa kalian, telah sampai ke desa Konoha dengan lancar? Shinki sontak terdiam, karena dia berbohong menyampaikan bahwa mereka Sudah di desa Konoha atau di area para penduduk Padahal faktanya, mereka masih tertahan di hutan desa Konoha Dan itu masih agak jauh ke garis depan pertempuran Shinki lalu menjawab Hanya ada beberapa gangguan saat kami di perjalanan akan tetapi Kami berhasil menghabisi mereka Gara tampak ragu mendengar jawaban Shinki Serta dia tak biasa mendengar Shinki begitu serius Mengatakan jika mereka telah melakukan sesuatunya dengan baik Gara lalu menyuruh Shinki Untuk menghubungi Shikamaru di situ bahwasannya Dia ingin berbicara dengan Hokage Tapi, Shinki tak tahu harus melakukan apa Karena saat ini, dia jelas tidak berada di dalam desa Dan tak mengetahui situasi di sana Apalagi situasi dari Hokage ke delapan Shinki terpaksa harus memutuskan komunikasi mereka Dan itu jelas-jelas membuat Gara dan Kankuro tampak sedikit marah Namun sebelum kelanjutan mereka Adegan beralih dulu kepada Amado di rumah sakit Bertanya ke mereka dengan berkata Apa sebenarnya yang menahan Shikamaru? Satu anbu yang datang lebih dulu di situ Kemudian menjelaskan bahwa mungkin Ada suatu keperluan yang mendadak Dan mungkin berkaitan dengan Inojin Anbu itu menjawab Sepertinya mereka mengumpulkan peralatan Tentang hal-hal yang akan disiapkan pada seorang Inojin Aku belum mendengar kabar dari mereka juga dan kita Hanya harus menunggu mereka sedikit lagi Ino lalu berkata juga Kau benar bahwa kita harus menunggu dan lagi pula Shikadai dan Choco juga belum terlihat membawa Inojin Amado kemudian mengikuti saja saran mereka Dan dia lalu duduk sambil memikirkan beberapa hal Nah sebelum itu Ada teori baru yang menarik dari admin guys Bahwa Amado Kemungkinan besar merupakan salah satu orang Yang tinggal di bulan bersama Hamura Entah dia Otsutsuki atau bukan Ada kemungkinan dia merupakan warga dari bulan Dahulu Banyak anggota Otsutsuki juga di sana Dan salah satunya adalah Toneri Otsutsuki Tapi Ada kemungkinan besar Amado juga berasal Dari sana lalu turun ke bumi Di mana dia kemudian menyamar Sebagai seorang manusia biasa atau ilmuwan Kenapa admin bilang dia dari kalangan Otsutsuki dari bulan? Jawabannya ada pada bentuk desain mata sendegan Eida Yang sebenarnya sama seperti logo di belakang baju seorang Toneri Dua desain ini benar-benar sama Dan bahkan warna corak mata Eida juga berwarna hijau Yang mana itu merupakan ciri khas dari chakra seorang Toneri Otsutsuki Entah mengapa ini sangat berkaitan dan terlihat benar-benar sama Yang kali ini membuat pikiran admin terbuka Mungkin saja Amado mendapatkan mata itu dari Otsutsuki yang ada di bulan Lalu menyimpannya selama bertahun-tahun di bumi Menurut kalian Apakah teori itu memang masuk di akal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini Karena setelah momen tersebut Adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu Mungkin itulah informasi kali ini Yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya Yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami Jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi